Dan ini dihasilkan dari tanah Indonesia semua? Dari Indonesia, yang impornya paling 1-2 lah gak banyak, kebanyakan Indonesia. Lebih bagus Indonesia punya, lebih bagus barang lebih berlimpah, banyak harga, cenderung murah, manjur lagi. Lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus harbalah Indonesia. Ini di Bandung lumayan banyak ya, walaupun kondisinya sudah hampir tidak terawat. Orang mana saja? Dari Belanda juga ada, orang dari Inggris, dari Kanada juga ada, nangganan kopi ini. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman! Halo teman-teman, jumpa lagi di Jujak Subori. Kali ini saya lagi ada di Pecinan Lama. Ini termasuk area dari Pasar Baru Barat. Pada saat mencetusnya perang di Ponegoro, tahun 1825 banyak orang-orang Tionghoa yang hijrah ke Tanah Priangat, tepatnya di kota Bandung. Dan pada saat itu India-Belanda memisahkan area orang-orang Tionghoa dengan peribu. Maka disinilah orang-orang Tionghoa memulai perdagangan. Seperti apa jejak sejarahnya tentang Pecinan Lama ini? Yuk kita ikutin. Dikutip dari Kumparan.com, Haryoto Kunto, dalam bukunya Wajah Bandung Tempo Dulu, mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang Tionghoa yang berada di Pulau Jawa pindah ke kota Bandung ketika terjadi perang di Ponegoro tahun 1825. Setibanya di kota Bandung, sebagian besar masyarakat Tionghoa tersebut kemudian menempati kampung Sunia Raja dan Jalan Pecinan Lama. Selama mereka menetap di sana, mereka membentuk kelompok masyarakat baru. Barulah pada akhir abad ke-19 atau lebih tepatnya tahun 1885, orang-orang Tionghoa tersebut menyebar ke beberapa daerah di kota Bandung. Persebaran masyarakat Tionghoa tersebut masih dalam pengawasan pemerintah India-Belanda dan berada pada daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah India-Belanda. Persebaran masyarakat Tionghoa tersebut salah satunya terjadi di daerah Jalan Kelenteng dekat dengan Jalan Pecinan Lama. Daerah Pecinan di Jalan Kelenteng ditandai dengan bangunannya Vihara Satyabodi. Pecinan di daerah Bandung sebenarnya tidak memiliki tanda khusus yang membedakan dengan daerah lain di kota Bandung. Berbeda dengan pecinan yang ada di daerah lain di Indonesia, Pecinan di kota Bandung seperti layaknya pemukiman masyarakat biasa pada umumnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pecinan pun sangat beragam dari berbagai ras, suku, dan agama. Tidak hanya orang-orang Tionghoa saja, daerah pecinan di kota Bandung berkembang sangat pesat akibat dari pertumbuhan penduduk yang terjadi di kota tersebut. Daerah yang berkembang cukup pesat sejak tahun 1905 adalah daerah pasar baru. Jejaknya bisa kita temui. Sampai detik ini ada beberapa toko, kelontongan yang masih berdiri sampai detik ini. Terima kasih telah menonton! Nah ini teman-teman salah satu ornamen dari pecinan lama yang dibangun berkisar tahun 1800-an. Ini salah satu bangunan yang masih bisa kita lihat bentuk-bentuk ornamen Tionghoanya termasuk Pasar Baru Barat, Sulanjana, Banceng, kemudian Oto Iskandar, Dinata itu banyak sekali. Yuk kita lihat seperti apa ornamennya. Nah ini saya menemukan lagi nih teman-teman. Ini di Bandung lumayan banyak ya. Walaupun kondisinya sudah hampir tidak terawat. Nah ini nih. Cuman ketutupan oleh pedagang kaki lima, jadi kita nyebrang dari sana biar bisa kelihatan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tepat di belakang saya ini adalah toko kopi kapal selat Ini sudah hampir satu abad berdiri tahun 1930 Dan ini masih berdiri sampai sekarang Ini bagian dari pedagang-pedagang dari Tionghoa untuk bertahan hidup Salah satunya adalah toko kopi dan pabrik kopi Kemarin sudah kita lihat pabrik kopi aroma Sekarang toko kopinya yang berada di pasar baru barang Yuk kita masuk Baik teman-teman sekarang saya bersama pemilik dari kopi kapal selat Bersama bapak siapa? Bapak Chandra Nah bapak Chandra ini sudah generasi keberapa pak? Ketiga Generasi ketiga Nah ngomong-ngomong kopi ini berdiri tahun berapa nih pak? Sepertinya tadinya kan toko segala ada gitu Oh toko segala ada Tahun 30an sih Tahun 30an Nah setelah full menjadi toko kopi ini tahun berapa pak? Mungkin tahun 50an atau tahun 60an Sekitar gitu lah Nah bapak Tahu generasi pertamanya bernama siapa yang menerikan toko kopi? Saya kurang tahu ya Kurang hafal ya Berarti bapak generasi ketiga ini sudah full jualan kopi? Ya Jadi kelontongan waktu itu ya toko serba adanya Ya belum bapak alamin ya Nah pak apakah ciri khas dari kopi kapal selat? Ya sebetulnya sih gak ada ciri khas apa-apa Cuman kita usahain kopinya yang kualitasnya cukup bagus gitu Jadi kopi ini didatangkan dari mana pak biasanya? Gak didatangkan sih mereka datang nawarin kopi kesini Kopi mentahnya dari daerah masing-masing Roasting disini gak pak? Oh enggak kita ada tempatnya Berarti ini yang saya baca ini Arabikanya ada dari Dieng pak ya Lembang, Toraja, Ciwidey, Gayo, Flores, Bali Yellow Catura ini dari mana pak? Itu dari Flores juga Oh dari Flores Iberi dari mana pak? Iberi dari sini Jawa Barat dari Mangalayang Mangalayang ya Nah untuk robustannya dari Lampung sama Toraja Sama Liwa Liwa Nah Oh Dampit Nah Rata-rata Pelanggan kopi ini Dari dulu sampai sekarang Rata-rata masyarakatnya orang mana? Rata-rata sih orang lokal sini ya Bandung Ya Nah Artefak yang masih digunakan Atau alat-alat kopi yang masih digunakan Yang mana aja nih pak? Dari dulu Sudah gak ada ya Sudah gak ada? Ya kita pernah kebakaran tahun 73 Oh pernah kebakaran Nah ini kapal selam ini Salah satu Artefak atau cagar budaya yang memang Masih bertahan sampai sekarang pak ya Ya Dari tahun 1930 Nah ini dengan Bapak Chandra ini Memang generasi ketiga Jadi Awalnya adalah toko serba ada Tahun 60-an baru Khusus kopi pak ya Kalau pengen memang mencicipi kopi Kapal selam ini Bisa datang ke Jalan Pasar Baru Barat Nomor? 42 Nomor 42 Makasih pak Chandra Oke Makasih Nah ini teman-teman paling menarik adalah Di samping Kopi Kapal selam ya Toko kopi kapal selam Sebelah kanan saya Ini ada Toko jamu Yang berdiri tahun 1800-an Yaitu Sudah Familiar Untuk warga Kota Bandung Bahkan Indonesia Namanya Toko jamu Babah Kuyang Yuk kita ikut Toko jamu Babah Kuyang Sejak Tahun 1800-an Berarti udah hampir Mau dua abad Apakah kita bisa masuk Mudah-mudahan Pemiliknya Tidak sibuk Yuk Nah teman-teman Nampaknya Pemiliknya Lagi konsultasi Dengan pasien Oke teman-teman Saya diperbolehkan masuk Alhamdulillah Nah ini dengan Pemilik dari Babah Kuyang Generasi ke-6 Jadi Sudah turun temurun Hampir dua abad Jamu ini Masih eksis Sampai sekarang Dan Pemiliknya Lagi konsultasi Dengan pembeli Jadi Keluhan-keluhan Keluhan pembeli Apa Baru dijawab Sama Oke teman-teman Ini beruntung sekali Saya bisa ngobrol Dengan Generasi ke-6 Ya Owner dari Jamu Babah Kuyang Pak Namanya siapa Pak Oh saya Hendra Hendra Tanuwirja Hendra Tanuwirja Ini generasi ke- Saya generasi ke-5 Ke-5 Oh berarti salah Tadi generasi ke-6 Ternyata Pak Hendra ini ke-5 Nah Apa yang Masih bertahan Dari dulu Sampai sekarang Babah Kuyang Dari dulu Sampai sekarang Ya Ramuhannya Dari bahan-bahan alami Dari dulu Dari tumbuhan-tumbuhan Murni gitu Dari tumbuhan-tumbuhan Murni Dan ini dihasilkan Dari tanah Indonesia Semua Dari Indonesia Yang impornya Paling satu dua Alangga gak banyak Kebanyakan Indonesia Lebih bagus Indonesia punya Lebih bagus Barang lebih berlimpah Banyak Harga Cenderung murah Murah Manjur lagi Ya Lebih bagus Lebih bagus Lebih bagus Herbal Indonesia Nah ini kan Banyak jamu-jamu Yang berdiri cukup lama Tapi Tidak bisa bertahan Sampai sekarang Yang bisa bertahan Babah Kuyang ini Sampai sekarang apa? Ya mungkin Kita sederhana Mungkin ya Kita sederhana Gak rumit Gak komplek Jadi Terus kita jaga kualitas Begitu Sudah ini kan Kita pegang sendiri Dari dulu sampai sekarang Kan pemiliknya sendiri Yang megang sendiri Terus katanya Memang ada area Steril disini ya Ya itu kan Area buat yang serbuk-serbuk itu Itu kan gak boleh kepegang Gak boleh keitungnya Nah Pak Hendra ini Kalau misalkan datang Pelanggan nih Atau Pelanggan baru Keluhannya Itu udah bisa dijawab? Bisa Dia tinggal bilang Keluhannya sakit apa Nanti kita kasih jamunya Yang sesuai dengan Keluhannya Pak Hendra Kalau nama Babah Kuya itu Dari mana nih? Oh Babah Kuya mah Itu mah Namanya dijulukan Tetangga sekitar aja Dulu mah kan Tokonya tanpa nama Ya Cuman mungkin Dulu Merah Kuya Mungkin itunya Jadi dia dipanggil Babah Kuya Babah Kuya Nah Waktu dulu Babah Kuya ini Merangkap jadi tabib gak? Sama kayak gini aja Dia kan punya pengetahuan Punya pengetahuan Obat Pengetahuan Sekitar apa Kasih apa Jadi orang beli Sama kayak gini aja Persis begini Ya ilmunya turun-temurun Ilmunya gitu Nih saya pengen tau Kenapa orang Tionghoa itu Jago mendeteksi penyakit Itu asalnya dari mana? Kayak tabib-tabib gitu Oh Ya itu kan ada Dipelajari Merubung kita Usainya gini ya Kita kan mesti pelajar terus Kita mesti mempelajari terus Jadi ini kan Istilahnya belajarnya Seumur hidup Kita belajarnya terus Belajar Ada yang apa Perkembangan baru Ya kita ikutin gitu Tapi dari negara Nenek moyang Dari sana itu Ada bukunya Panduannya? Ada sih Cuman kalau ini mas Saya kan Jamunya kan Pakainya pakai jamunya Jamu Indonesia Oh Kalau sana Jamu Kalau yang Bahan-bahan Dari Cina Itu ke satu Mahal Mahal kedua Nggak banyak Mahal nggak banyak Kalau Kasiat Ada Yang Cina juga Banyak-banyak ambil dari sini Contohnya Temulawak Temulawak kan di Indonesia kan banyak berlimpah Yang obat Cina juga suka pakai temulawak Cuma dia namanya bahasa Cina gitu Berarti begitu kayanya ya tanah Indonesia Nah ini pesan buat generasi muda Kalau bikin jamu apa nih? Generasi muda itu Cintailah Produk dalam negeri Contohnya Herbal dalam negeri Jadi kita Mesti Mengenal Gitu Dan lagi kan yang begini makan Nggak ada efek samping Orang sehat juga Boleh minum Ya gitu Jadi kita Mesti Mengenal Lebih dekat Kualitas Gimana kualitas? Kualitas Nggak ada Sama sekali Nggak ada Kalau disini kan murni Sama dari alam Kita cuma keringin Udah Misalkan mau yang diserbuk Dari yang kering Digiling Udah cuma gitu doang Nggak ada proses apapun juga Nggak ada campur apa-campur apa Nggak ada Semuanya murni Dari alam gitu Dikeringinnya dijemur Penggarangan Nggak dijemur Kalau di garangan Nanti tutung Tutung Tegosong Dijemur berhari-hari Di angin-angin gitu Berhari-hari Jadi begitu teman-teman Kita beruntung Karena Pak Hendranya sibuk juga Jadi Kayaknya Sudah cukup Seperti itu Jadi Solusi Penyakit Penyakit Pengen Obat herbal Datang ke Babah kong Bapak ini untuk satu orang Sama atau beda-beda orang Pak Satu orang Oh Nanti ini jambunya ada Tiga Tapi nanti Bapak Minumnya bisa dibarengin Sekaligus Semuanya satu sendok Tapi yang lelaki Paling banyak Pak Jadi yang lelaki Samuncung Yang sakit-sakit Rata Yang seni Rata aja Enek Kira-kira segini aja Udah tau Pak Cara pakainya ya Jadi yang lelaki Yang paling banyak Supaya Kerasinya lebih mantap Yang lelaki cepat habis Nanti Tuh Pak Pak Hendra sendiri Sudah kayak dokter Keren banget Penyakit ini udah tau Semoga Tiap hari jadi tau Karena tiap hari Bapak nama sih Bapak? Sendih lutut sama Asam murat Atau apa? Kalau bilang sama Samurat sih Ya bisa jadi Karena saya kan Sakit sen lutut Habis operasi Masih sakit juga Saya di seluruh waktu ulang Saya gak mau Udah mending saya Herbal aja Dan itu Ininya Kasiatnya sudah dirasakan? Lumayan Lumayan ya Sakit gigi juga lumayan juga Sakit gigi lumayan Iya Oke Pak Hendra Makasih banyak Semoga sukses Mudah-mudahan Generasi muda Ada yang bisa Mengikuti jejak ya Karena jarang banget Toko jamu Yang bisa eksis Sampai sekarang Ini warisan Budaya Indonesia loh Sayang Kalau sampai Ini Ini kan Iya sayang Ini betul-betul Ini mah jamu Indonesia Warisan Kebudayaan Indonesia Mantap Buat generasi muda Jangan Takut untuk Membuka toko jamu Oke makasih Terima kasih Nah teman-teman Di tempat bersejarah itu Selalu Di Apa ya Di pinggir-pinggirnya itu Ada tempat makanan ya Ini termasuk Buruh Ini di tahun Sabar ya Buruh Di tahun 2000 Oh jadi Pasar ini Buka Ini cukup terkenal juga nih Masakan Sunda Buruh ini Termasuk Yang ini Masakan Tahu Jadi kalau kebabahku ya Masih timel Singaparna Ada orang Singaparna Orang Singaparna Katanya Kalau di aroma itu Ada kepat tahu Di sini juga ada Masakan Sunda Sama kubat tahu juga Api Jadi Kalau ngantri di babahku ya Beli Obat herbal Bisa makan dulu Di sini Nah iya Pemiliknya ya Orang Singaparna Orang Pasir Sang Anees 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 Jalan Pasar Baru ini Terutama Jalan Oto Iskandar Di Nata Ini paling sibuk ya Dari dulu Ini tempatnya Orang-orang berbelanja Bahkan dari Malaysia Dari Thailand Belanja ke sini Teman-teman Jadi Lumayan Crowded Lalu lintasnya Sedikit Bukan sedikit lagi Udah macet Terutama Joket Joket Terutama Joket Bukan sedikit lagi Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Sortir ya? Iya. Kualitas kopi. Iya, jangan yang asal-asalan gitu ya. Yang bagus, grid. Yang grid bagus. Generasi ke? Keempat saya. Dari berapa bersaudara dari generasi? Saya empat. Empat bersaudara. Semuanya mengurus Java Coin? Oh enggak, cuma dua. Dua? Saya sama kakak aja. Kakak bagian di pabrik? Iya betul, kakak bagian di pabrik, saya bagian penjualan di toko. Pak, saya pengen lihat antifat yang masih di sini, boleh? Boleh, boleh, enggak apa-apa. Silahkan kita lihat teman-teman. Belakang mah udah bukan ini, bukan kopi. Oh, enggak apa-apa. Cuma segini aja. Coba segini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ini adalah gilingan. Gilingan ya? Iya. Nah, gilingan ini mesinnya dari mana? Aduh, saya juga kurang tahu. Kayaknya dari Amerika ini ya. Kayaknya dari Amerika ya, kalau enggak tahu. Amerika. Oh, iya, dari Amerika. Cuma ini udah enggak digunakan, soalnya voltasernya kan 110 ya. Iya. Sama ini kan kapasitasnya kan cuma sedikit ya. Iya. Paling cuma 2 kilo kayaknya, apa 3 kilo ya. Kan kalau di pabrik kan bisa yang sekali giling 25 kilo. Iya, betul. Nah, ini dulu udah pakai listrik? Pakai listrik? Ini juga jalan semua, cuman ini kan harus pakai step up. Dan kapasitasnya kan kecil, gitu. Jadi enggak digunain, dipajang aja. Dipajang aja. Sebenarnya masih jalan semua. Iya. Terus apa lagi selain mesinnya? Itu juga sama, mesin giling juga. Ini penggilingan juga? Sama, mesin giling juga, cuman beda merek ya, kayaknya. Coba. Gak apa-apa di ini. Ini kayaknya mungkin bahasanya bahasa apa? Belanda ya mungkin ya. Oh iya, Vetskofi. Yang gemalen. Ini mereknya apa? Cobart. Cobart. Nah ini, ini teman-teman. Coba sini. Ini merek yang dihasilkan dari Belanda ya, mesin dari Belanda. Iya. Biasanya van Nelen, kopi van Nelen ini mesinnya seperti ini. Mesin penggilingannya. Termasuk aroma. Aroma itu ada dua, ada yang di Indonesia yang dibaca. Ada aroma yang produk Belanda, yang di pabrik Belanda. Tapi kopinya tetap dari tanah Indonesia. Iya, iya. Versi kopi gamalen for a wish van kopi seten. Jadi tempat untuk... Tuh ini juga kan, lukisannya juga. Ini kan bahasanya Belanda kayaknya ya. Van planten. Mungkin itu saya juga gak tahu. Jadi dari mulai penanaman, sampai... Pengolahan, sampai ke itu ya. Kurang lebih mudah seperti itu ya. Nah ini tuh. Ini gambar ini dari dulu juga? Dari dulu juga. Dari tahun 2008? Sudah ada? Kayaknya sebelumnya udah ada kayaknya gambar ini. Oh udah ada. Soalnya kalau bangunannya dari tahun 1890 ini. Kalau bangunan rumahnya? 19,90. 18,90. 18,90. Oh bangunannya dari 18,90. Termasuk seharian budaya. Oh iya betul. Iya, bikin buang. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ini harganya berapa nih untuk jenis-jenis dari kopinya? Kalau untuk yang Arabica harganya 180 ribu per kilo. Untuk Arabica? Iya. 180 ribu per kilo. Per kilo. Untuk Melange? Kalau Melange itu 160 ribu per kilo. 160 ribu. Robusta? Eh, Robusta. Robusta juga itu. Tip top? Tip top 140. 140 ribu per kilo. Per kilo. Untuk Javako itu? Enggak ada. Ini mah nama ini. Oh nama. Cuma tiga macam kopinya. Nah ini satu kilo ya. Itu range-nya antara 100. 140 ribu sampai 180 ribu. 180 ribu. Termasuk murah teman-teman. Iya murah. Dengan kualitas kopi dan aroma yang khas dari Javako. Iya. Plus sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang. Bahkan di sini dijelaskan juga itu ada gambar dari zaman dulu adalah Fun Plain Tot Plank. Iya. Dari tanaman sampai menjadi kopi. Serius kopi. Makasih. Makasih.